bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Salma mau tanya kan waktu itu Salma silaturahmi ke sekolah Salma silaturahmi ke sekolah bertemu sama guru Nah Salma itu waktu itu mau salaman sama guru laki-laki Salma itu deket sama guru laki-laki itu deket kayak ayah sama anak tapi pas waktu itu Salma nggak salaman karena kan emang bukan muhrim gitu kan ya Buya Salma baru tahu kalau guru Salma tuh cerita ke temen Salma katanya dia sakit hati eh kok sama sombong sih enggak mau salaman sama Bapak kayak gitu Hai gimana sama nyikapin itu Buya Makasih Assalamualaikum warahmatullah salam matulah Hai beliau adalah seorang guru yang baik punya kasih sayang kepadamu Hai dan mungkin dalam pikirannya tidak ada pikiran aneh-aneh satu kemudian Hai tidak semua guru mengerti tentang mana halal mana hak haram dia dasar baik saja cuman beliau belum tahu tentang hal ini makanya dia menganggap kamu sombong tapi setelah beliau ngaji di sini langsung selesai itu kasusnya jadi bermasalahnya adalah dia tidak tahu makan dengan orang yang tidak tahu tidak bisa langsung kita katakan wah ini ngajari nggak benar ya nggak bisa dong mau beliau dia belum tahu Hai nah nah kamu sebagai seorang anak yang memahamkan tapi bukan pokoknya gini loh kalau kita menghindar rencet yang cara yang bagus sopan ya biasa pada akhirnya ya grepot menghidari gak usah-usah itu enggak boleh biasa saja apalagi gaya Sunda itu paling menyelamatkan kalau bersalaman cukup begini tak sudah aman orang Sunda bersyukurlah jadi orang Sunda atau jadi kalau perempuan kalau salaman dengan laki-laki cukup begini tak sudah pahamkan sampai kadang ke-14an lagi sama laki begini saya begini salaman tak lagi lagi sama laki begini ini keterlaluan itu baik ya baik tidak semua orang mengerti dan juga kemudian mungkin dirimu masih melihat sebagian ustadz yang bersalaman dengan perempuan dan sebagainya bukan tugasmu untuk mencaci dan mengolok tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat ada kekurangan mungkin dia menyesal mungkin atau keadaan yang dia tidak bisa menghidar Hai bukan normal jadi bukan tugasmu ngurusi orang dirimu sendiri menghindar dengan cara yang bagus terhormat istimewa ustadz menghidar terhormat istimewa kalau melihat orang lain kita mohonkan pada ampun selesai memohonkan ampun jangan Hai ustadz kombal masih salamat loh kamu itu sombong hari itu sudah semuanya perlu proses melihat yang haram siapa sih yang tidak punya kekurangan dalam hidup ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam selesai baru manis setelah itu kita selesai memang itu adalah di ayu ta'ana hadukum bibi khayatin min hadithin khayramin enta massa imratan la tahillullah jadi kalau seandainya kepalanya ditusuk dengan besi lebih bagus daripada harus bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal dan ini disemakati hampir empat madhab biarpun disana ada pendapat misalnya kalau sudah tua bagaimana tualak perempuan Tuhan biarpun itu ustadzmu sudah sangat tua misalnya laki-laki tetap laki-laki 120 tahun bisa menikah anak umur 17 tahun hati-hati Hai jangan main-main urusannya bukan diuban yang putih atau kiruputnya kulit urusan syahwat perusahaan haram semoga Allah menjaga kemuliaan pada dirimu dan gurumu tidak salah insyaallah beliau adalah insyaallah orang yang sangat penuh kasih dan banyak seorang guru yang penuh kasih seperti itu jadi sanging dekatnya dengan murid bahkan menganggap seperti anak sendiri tapi biarpun menganggap seperti anak dirimu bukan anaknya tetap bukan mahram yang tidak boleh berdua dan boleh kau menikah dengannya dan seterusnya ada rambu-rambu yang harus kalian patuhi jika kau bisa mati maka engkau adalah wanita solehah menjadi wanita yang cantik lahir cantik batin cantik perilaku cantik semuanya indah itulah idaman Allah Alhamdulillah